Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Pokoknya disini kalau masalah janji menurut saya Anies Baswedan dan Caimin lah Yang menurut saya janjinya sangat keren sekali Dan bahkan juga akan membuai masyarakat Indonesia Karena janji-janjinya sangat manis sekali Yaitu yang kemarin viral yaitu jika PKB menang Akan mensubsidi BBM serendah-rendahnya Dan bahkan juga ketika ada ibu hamil Itu juga akan diberi ya setidaknya pesangun lah sebesar 6 juta Dan masih banyak lagi janji-janji ketika PKB akan menang Dan disini yang paling keren lagi yaitu visi misi Amin Harga rumah terjangkau lokasi dekat pusat kota Nah terus terang janji Amin disini Yaitu harga rumah terjangkau Saya langsung ingat ya ketika pada waktu lalu Yaitu menjadi Gubernur DKI Jakarta Saya langsung ingat terhadap janji Anies rumah DP 0% Atau 0 rupiah lah Disitu juga realisasinya seperti apa Apakah akan diterapkan lagi Padahal juga pada waktu lalu itu Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta saja Menurut saya sudah gagal Apalagi akan diterapkan di seluruh nasional Kemungkinan akan sulit sekali Apalagi pada waktu lalu ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Itu APBD DKI Jakarta juga sangat banyak sekali 80 triliun itu juga paling gede ya Paling besar sendiri di seluruh Indonesia Yaitu APBD dari DKI Jakarta Tetapi juga rumah DP 0 ternyata sampai saat ini Realisasinya hanya ya hanya 0,0 berapa persen gitu lah pokoknya Disini saya jadi kepingin melihat lagi ya Yaitu perjalanan rumah DP 0 yang pernah dibanggakan Anies Ya memang pada waktu lalu janji Anies Baswedan Yuk siapa yang belum mempunyai rumah Pilih Anies dan Sandiaga Uno Nanti akan mempunyai rumah Nah disini dirangkum dari detik.com ya Perjalanan rumah DP 0 Anies Baswedan Pada April 2017 Yaitu berawal dari janji kampanye rumah DP 0 mulanya disampaikan Sebagai salah satu janji kampanye Cakup-Cawakup DKI Anies Baswedan, Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017 Nah disini pada Juli 2017 Syarat penghasilan 7 hingga 10 juta Sandiaga mengatakan program itu ditujukan Bagi warga ibu kota yang berpenghasilan 7 hingga 10 juta Nah pada Januari 2018 Groundbreaking rusun di Kelapa Village Untuk program rumah DP 0 Dan disini pada April pembangunan Tersendat rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa Gagal dirilis 3 bulan pasca groundbreaking Disini Oktober 2018 Program DP 0 resmi launching Pemprov DKI berjanji memfasilitasi Pembayaran DP atau uang muka Maksimal 20% dari harga unit Sumber anggaran dari ABBD DKI Nah pada Maret Batas penghasilan naik menjadi 14 juta Bayangkan Padahal dulu ditujukan untuk warga yang belum mempunyai rumah Artinya Dari rumah DP 0% disini Yaitu untuk warga yang kurang mampu lah Tetapi Kalau penghasilan 14 juta Bayangkan Menurut saya disini juga mampu kalau menurut saya membeli rumah Pemprov DKI mengubah syarat Dalam program rumah DP 0 Batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah Naik dari semula 7 juta menjadi 14 juta rupiah Disini hingga 30 Desember 2020 Realisasi program ini Baru terlaksana 0,34% Tepatnya 780 unit Dari yang sebelumnya yaitu 232 ribu unit yang dijanjikan Jadi disini Dari 232 ribu unit yang dijanjikan Hanya realisasi Yang menurut saya Sangat-sangat jauh dari target Yaitu 780 unit saja Bayangkan loh Cuma 780 unit Jadi menurut saya Pada Waktu lalu Ketika realisasi janji kampanye Anies Baswedan Yang rumah DP 0% Atau DP rumah 0 rupiah Menurut saya Gagal total Tetapi Kok bisa-bisanya Yaitu Akan menjanjikan lagi Yaitu harga rumah terjangkau Lokasi dekat pusat kota Menurut saya Ini juga Sangat mengada-ngada ya Nah Dari sini saya Juga penasaran Kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa ya Disini Rumah 0% Nyatanya sekarang Dimiliki si kaya Dan disewakan si miskin Padahal kampanye-nya Buat si miskin Cuma Ya orang-orang Jakarta Pilihannya Begitu Yaudah Nikmatin Jangan kebanyakan janji dulu Tapi Buktikan pak Keren visi misinya Ya Kalau visi misi itu Semua keren Tetapi Pada saat Besok ketika Menjadi pejabat Atau apalah Kira-kira Realisasinya Bisa apa enggak Eksekusinya Bisa apa enggak Kalau misi Visi Janji itu Semua Baik-baik saja Bahkan juga Masyarakat bisa terbuai Dengan janji-janji Para politikus-politikus tersebut Disini dari Eksel Wih Pakai selendang Sumba Hadeh Kalau dekat pusat kotanya IKN Ya jelas murah Nggak usah Dijadiin janji politik Disini dari Suara.com Apa rumah DP 0 lagi? Memang Ketika Anies Baswedan Menjanjikan ini Langsung Akan Terbuah ya Masyarakat ketika Menjanjikan rumah DP 0% Dan bahkan juga Pada saat lalu Rame itu Program DP 0 rupiah Ya malah Bikin part 2 DP 0% Oke oce Macet Dimodalin Dan seterusnya Seperti Waktu Pilkada DKI Jadi inget rumah DP 0% Pusat kota Mana dulu pak? Nah disini Bahkan semuanya Bahkan Mengingat Janji Anies Baswedan Pada waktu lalu Yaitu rumah DP 0% Sebenarnya Aturan batas harga Rumah atau properti Tertinggi Udah berlaku lama Di negara lain Dan itu bagus banget Biar harga terkendali Dan orang bisa punya rumah Dengan mudah Tapi Kalau baru diperlakukan Di Indo sekarang Kayaknya Telat deh Bakal banyak Yang kontra Termasuk Bejabat Disini bahkan juga Tidak percaya ya Yaitu dengan Janji Anies Baswedan Yang Akan Menjanjikan Harga rumah Terjangkau Lokasi dekat pusat kota Nah dari sini Saya penasaran Kira-kira Beritanya Seperti Apa ya Disini Dari CNN Indonesia Pasangan Capres Dan Wapres Dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan Dan Mohaimin Iskandar Alias Caimin Menjanjikan harga rumah Terjangkau Di dekat pusat kota Jika terpilih Di Pilpres 2024 Anies dan Imin Ingin warga Kota hidup layak Produktif Dan sejahtera Janji itu Dituangkan Dalam dokumen Visi misi Dan program Yang dibuat oleh mereka Sebagai Capres Dan Jawapres Di Pilpres 2024 Dokumen yang didapatkan Dari salah satu Anggota tim Baja Amin Harga rumah terjangkau Dengan lokasi Dekat pusat kota Demikian Dikutip dari dokumen tersebut Pada Jumat 20 Oktober Selain itu Amin juga mengaku Akan fokus pada Fasilitas pendidikan Dan kesehatan Transportasi umum Air bersih Pengolahan Air limbah Pengolahan sampah Penanganan banjir Dan internet Tersedia Dengan akses mudah Dan biaya Yang terjangkau Nah dari Janji disini Kira-kira anda Percaya bangga ya Apalagi kalau Dilihat dari Rekam Jeja Anies Baspedan Saat menjabat Sebagai kubaru DKI Jakarta Ya janji-janjinya Menurut saya Anda tahu sendirilah Dari berita-berita yang beredar Ya apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton